Intro Hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat edukatif insya Allah Jadi saya awalnya akan membacakan dulu CV pematerinya Saya izin share screen ya teman-teman Kak Reza ini teman-teman stay-nya itu di Bandung Jadi kita kedatangan pemateri psikolog klinis dari Bandung Pemateri kita namanya Kak Reza Hermana Mauriz Dia klinis klinikal psikologis jadi psikologi klinis dari Universitas Islam Bandung Bisa dilihat sendiri nomor teleponnya, emailnya, dan LinkedIn-nya Kak Reza Jadi Kak Reza ini lebih dikenal sebagai psikolog yang memang fokusnya di self-injury Suicide talk, jadi kayak memang pencegahan untuk bunuh diri, panic attack Jadi seksual harassment, tentang gender, dan semua banyak penelitian-penelitian kualitatif Yang tentang sosial klinis, politik, dan psikologi Jadi Kak Reza ini S1-nya itu di UNPAD, psikologi UNPAD, Universitas Pajajaran di Jatinangor Terus dia lanjut S2-nya itu tahun 2017 di Universitas Islam Bandung Oke, jadi Kak Reza ini punya pengalaman kerja yang banyak nih teman-teman Jadi Kak Reza ini Associate Facilitator Pusat Pendidikan Ajudan General Condic Club TNI AD Jadi dia selalu itu yang lebih banyak implement training program Jadi lebih banyak training ke subjek-subjek atau orang-orang yang membutuhkan Kemudian mengassessment, mengevaluasi, partisipan untuk bagaimana caranya untuk memperbaiki performanya Kemudian banyak aktivitas-aktivitas yang individual dan untuk grup juga Kemudian associate psikologis juga di solution Jadi teman-teman mungkin tahu ada psikologi online Jadi bisa kita konsultasi secara online, namanya itu solution Jadi Kak Reza ini di sini bisa menerima counseling, psikoterapi, dan psikoedikasi untuk klien-klien yang membutuhkan Kemudian dia juga di CAM counseling Mungkin lebih banyak yang lebih familiar dengan CAM, CAM counseling itu Jadi online counseling juga seperti solution Kak Reza juga di sini counseling, psikoterapi, dan psikoedikasi juga Kemudian di Touch Development Center juga Seperti sama, counseling juga, psikoterapi juga Kemudian ada juga di Tanya Psikologi Kemudian training facilitator juga di Institut Teknologi Nasional Banyak sekali ya pengalamannya Kakak Reza Terus co-training juga di fasilitator Dinas Pendidikan Kota Bandung Kemudian pernah juga meresearch sebagai enumerator di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Universitas Indonesia Kemudian training facilitator juga di Institut Teknologi Nasional Co-training facilitator di UNPAD Kemudian Martial Art Trainer Assistant di Kopera Brazil Indonesia Wow, keren sekali Jadi di sini banyak proyek-proyeknya juga sebagai speaker Banyak sekali jadi speaker-speaker yang Kak Reza sudah pernah berpengalaman Kemudian ada volunteering juga di UNPAD Nah, seperti itu Itulah review singkat CV-nya Kakak Reza yang sangat banyak pengalamannya Oke, sekarang untuk mempersingkat waktu, mengepisiankan waktu Sudah banyak teman-teman kita di sini yang sangat penasaran dengan Kakak Reza Bagaimana caranya, seperti tema kita Self-harm dan keinginan bunuh diri Kenali penyebabnya dan solusinya seperti apa nih Oke, saya persilahkan ke Kakak Reza Oke, terima kasih Nina atas kesempatannya dan Sudah sangat lengkap membaca semua CV-nya Jadi kita tidak akan dibaca CV-nya Oke, saya izin share screen dulu sebentar ya Saya rasa cari di mana sini Oke Sudah Sudah terlihat jelas ya Sudah Ya, kita mungkin sejam Sudah jam ke depan akan bicara soal self-harm dan Keinginan bunuh diri Tapi mungkin lebih tepatnya bukan keinginan sebenarnya Ketik ideation, ide Atau sebenarnya pikiran Kalau ingin tuh yang jadi sebenarnya udah jadi Will gitu, udah jadi mau Sebentar lagi melakukan Ya, mungkin lebih tepatnya Untuk sedikit Lebih memanusiakan itu Jadi kita mungkin Soal thought-nya Bukan will-nya Karena sebenarnya Menariknya adalah Saya ditantang untuk membahas dua Dua topik Sekaligus Self-harm dan suicide Selama sejam Jadi mungkin saya bicara sejam ke depan Kita akan mencerah umum dulu Nanti pendalamannya Kita mungkin banyak akan Di diskusinya Seperti itu Jadi Mungkin ada ruang diskusi nanti Dan teman-teman Bisa Bisa Apa namanya Bisa Menggalinya Jangan lebih dalam Oke Ini seperti biasa Pembahasan Suicide dan Apa namanya Self-harm Selalu perlu Caution Karena Kadang itu trigger Secara emosional Sehingga Apa namanya Itu perlu diperhatikan Bahwa Self-harm Suicide adalah Seri sensitif Yang mungkin dapat menimbulkan Perasaan negatif Tidak nyaman Ketika dipercetakan Ketika Anda merasa Teman-teman merasa Muncul peran tidak nyaman Teman-teman Dipercetakan untuk Mengambil jarak Dari kegiatan ini Untuk menenangkan diri Jadi teman-teman Kalau selama kegiatan ini Perasaan gak enak Atau Biasanya sesak Mual Sedih Tiba-tiba keluar Bikin Bisa Lu Bisa Ambil jarak Bisa ngapas dulu Terus saya Mau ngasih clear Kalau tujuan dari kegiatan ini Adalah semata-mata Untuk memberikan informasi Mengenai Injuri Atau self-harm Dan suicide Jadi fokusnya adalah Psikoedukasi Kemudian informasi Yang diberikan Dalam kegiatan ini Tidak boleh digunakan Sebagai bahan diagnosa Apalagi Self-diagnose Karena kriteria diagnosanya Cara untuk Menyaknosa Sejati injuri Dan Apa namanya Suicide itu Tidak semudah itu Tidak hanya Oh checklist Oh saya menyakiti diri sendiri Oh saya ada Kegiatan ini Kemudian saya Mendiagnosa diri Sebagai seseorang Dengan Kondisi terkait Tidak semudah itu Jadi ada prosedur Untuk kita Mendiagnosa Kemudian informasi Yang diberikan Dalam Higite ini Tidak boleh Diagnosa tadi Dan tidak dapat Menggantikan Bentuk intervensi lain Karena fokusnya adalah Edukasi Bukan counseling Sehingga mungkin Tidak bisa mengganti Ketika teman-teman butuh Intervensi lebih lanjut Baik itu Bila bentuk Penangkatan psikologis Atau penangkatan Medis Ini tidak bisa Menggantikan Jadi tetap Perlu untuk Melakukan Penangkatan lebih lanjut Seperti itu Baik Kita langsung saja Materinya Saya tahu Kalau manusia Itu punya dorongan Dorongan Dorongannya Instinktif Yaitu untuk Bertahan hidup Atau bahasa Psikologinya Self Self Preservation Baik secara biologis Ataupun psikologis Kalau kita secara biologis Kita merasa lapar Kita merasa haus Itu Semata-mata Untuk mempertahankan diri Untuk Melanggengkan Usia kita Untuk tidak Takunah Dorongan untuk Bereproduksi Terus Seperti Seperti Takunah Kita Kemudian tahu Oh ini Kita Merasa takut Itu dorongan Psikologis Kita merasa Marah Kita merasa Oh ini Berbahaya bagi kita Kita punya Perangkat Alat Yang diberikan Tuhan pada kita Untuk Mempertahankan Hidup Tapi Tapi uniknya Adalah Dorongan Ada fenomena Bahwa Tidak hanya Kita Selain Mempertahankan diri Tapi ada Kondisi ketika Kita kemudian Malah Menjukan diri kita Atau Self-destructive behavior Sebenarnya Self-destructive behavior Ini Kemudian Bentuknya Self-injury Atau self-arm Saya akan Mungkin Terminologinya Ini akan pindah-pindah Self-injury Atau self-arm Misalnya Family Dengan self-injury Atau suicide Tapi di Selain Gak cuma dua itu Bentuk dari Self-destructive Ada bentuk lain Seperti Perlaku-perlaku Apa namanya Mengancam Nyawalang lain Bahkan Apoholik Adiksi Terhadap Zat-zat Adiktif pun Sebenarnya Bentuk dari Self-destructive Dan Ini Dorongan-dorongan Sengaja Bukan dorongan Yang Bukan Karena pilihan Kadang-kadang Jadi kita malah Di sisi lain Secara paradoks Pengen hidup Dan dibuat Untuk hidup Tubuh kita Secara psikis pun Kemudian Dirancang Untuk bertahan hidup Tapi di sisi lain Kita punya keinginan Untuk Mengancukan diri sendiri Dan itu Gak cuman ada Dari manusia Tapi juga Dari binatang Dan itu Pertanyaan besar Bagi para Peneliti Dan filsuf Sehingga Jangan 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 Bingung Bahwa Perlaku ini Belum Banyak Dibuka Atau Dimengerti Oleh para Peneliti Fedomen ini Masih menjadi misteri Yang sudah dipahami Bahkan oleh Peneliti Hal ini Karena Banyak Orang yang Memiliki dorongan Self-destructive Kemudian Menutup dirinya Tidak Membicarakannya Tidak Diungkapkan Di publik Itu sangat jarang Diuntarakan oleh mereka Itu pun Tidak Itu pun Karena Sebenarnya Banyak stigma Yang kurang tepat Terhadap dilakuin Terutama Sehat injuri Dan suicide Yang membuat Apa namanya Kabut Tebal Semakin Menutupi masyarakat Dan menghalangi Pemahaman Yang Yang Bang Nonton Bang Suicide Dan Suicide Dan Jika Jika Mereka Nggak clear Dengan Fenomena ini Bagaimana Mereka Bisa Memahami Ini Secara Bidak Sana Perlu Kebijaksanaan Dalam Memahami Fenomena Ini Dan Sebenarnya Safe Injury Itu Common Sakali Itu Hal Yang Umum Sekali Bahkan Beberapa Penelitian mengungkapkan bahwa Sekitar 300 dari 1000 orang Sekitar 3 banding 10 Itu orang pernah melakukan Self-injuri setiap tahun Dan sebanyakkan seberapa banyak orang Sebenarnya menderita karena self-injuri Dan biasanya terjadi di dewasa awal Walaupun sebenarnya mulai di remaja Dia akan bertahan Self-injurinya Dan kemudian Jika tidak hilang Dia akan meningkat frekuensinya di dewasa awal Faktor menariknya adalah Indonesia berada pada Polisi pertama Prevalensi tertinggi Di negara non-barat Beratu yang Eropa dan Amerika Di Asia Rumpun Arab Itu Indonesia paling banyak Yang paling tinggi prevalensinya Dan paling tinggi prevalensinya Dan paling dekat dengan Suisat Jadi sebenarnya ada korelasi Antara self-injuri dan Suisat Mungkin kita akan Akan bicarakan Itu nanti Dan WHO menerbitkan Bahwa pada tahun 2019 Sekitar 700 ribu orang Meninggal karena bunuh diri Dan faktanya Yang mencangkang lagi Angka ini melebihi Rasio kematian per tahun Akibat malaria Korban perang Pembunuhan Dan natural disaster Jadi orang yang meninggal Karena bunuh diri Itu lebih banyak Daripada orang yang meninggal Karena malaria Pembunuhan Perang Dan natural disaster Itu bencana alam Kalau kita berpikir Lebih dalam Sebenarnya Kita bisa memiliki kesimpulan Bahwa sebenarnya Kita sendiri Bisa jauh lebih berbahaya Untuk kita sendiri Daripada alam Sekitar Lewat pikiran Menuh diri Oke lanjut Oke sebelum kita Berbahas Teorinya Penjelasan kita Mungkin clearkan Apa definisinya Sebenarnya Jadi Suisat itu Pada kematian Disebabkan Pada pelaku Melukai diri Dengan maksud Untuk Akhir hidup Jadi ketika Melukai dirinya Itu Dengan niat Dengan tujuan Untuk mengakhiri hidup Bentuknya bisa banyak Metodnya bisa banyak Bisa tidak terbatas Tapi Pada intinya adalah Mengakhiri hidup Sebagai tujuan Akhirnya Sebagai tujuan yang akan digapai Itu akan berbeda Dengan selain juri Kalau suicide attempt Itu kondisi ketika Seseorang Melukai diri Dengan maksud Untuk mengakhiri hidup Tetapi Tidak menimbulkan Kematian Sebagai hasil Dari periode tersebut Jadi maksudnya adalah Ketika suicide itu gagal Atau tidak berhasil Itu disebut suicide attack Kalau berhasil Disebut suicide Sudah menjadi korban Ada suicide ideation Ada beberapa liter Yang dibilang juga ideation Dan bilang thought Yaitu Memikirkan Mempertimbangkan Atau Merencanakan Memandiri Beberapa literatur pun Sebenarnya mengatakan Bahwa Suicide ideation itu Hal yang umum Jadi Kalau Penelitian itu bilang Sebenarnya Banyak orang yang Berpikir bunuh diri Tapi tingkatnya Tingkatannya Berbeda-beda Sehingga itu tidak Kemudian mengganggu orang Tapi sebenarnya itu Pikiran itu Menjadi hal yang common Dipikirkan oleh manusia Sebenarnya Kemudian Non-sucidal Self-unjury Jadi dalam DSM Panduan Psikolo Untuk Menderita Nosa Itu Sebutannya Lebih Tepat Self-unjury Bukan Self-harm Itu ada Pertemangan Filosofisnya Di sana Tapi Lebih umum Di self-unjury Dan ada Tambahan Kata non-suicidal Karena kita lihat Dalam definisi Suicide Ada tentang Merukai diri sendiri Non-suicidal Dituliskan ini Untuk Membedakan itu Dengan Tujuan Untuk memakai diri hidup Jadi Ketika saya bacakan Perusakan yang dilakukan Oleh diri sendiri Secara sengaja Terhadap jaringan tubuh sendiri Yang mengarah pada Perusakan Langsung Seperti Pendarahan Memar Atau memar Dan secara sadar Tidak Melibatkan Keinginan Untuk memiliki Jadi yang melibat Yang membedakan Suicide Dan non-suicide Juga adalah Niatnya Atau niatnya Untuk melukai Saja Gak saja sih Untuk melukai Dan suicide Itu niatnya Untuk hidup Jadi beda di niat Bener Itu implikasi niat Itu beda Ke metode Yang mereka Gunakan Kemudian Apakah ini lethal Atau tidak Secara metode Bisa banyak Ada memutilasi Diri sendiri Memotong Bagian tubuh Ada yang Menyayat Ada yang Muka Ada yang Nacuni Ada yang Biting Apa itu Gigit Ada yang Mencakar Jadi banyak Metode Tentang Non-suicide Juri Itu Selain itu Juga sebenarnya Dibedakan Konteks budaya Dan sosial Untuk definisi ini Perlaku Yang mungkin Menyebabkan Kerusakan fisik Atau kerusakan Jaringan tubuh Tetapi Dapat diterima Di masyarakat Atau bagian Dari ritual budaya Spiritual Atau agama Itu dianggap Bukan Saving juri Oleh karena itu Body modification Misalnya Teman-teman Misalnya Pernah lihat Ada yang Ngebolongin Lidah Pipi Dibolongin Dipersing Bukan Persing lagi Dibolongin Dipersing Itu Terus Terus Ada beberapa Kulture Yang Kemudian Disayat Tunya Apa namanya Kulitnya Itu dikatakan Bukan Saving juri Karena terkait Budaya Yang mungkin Orang itu Punya Berbeda Motifnya Satu yang Budaya itu Dia obey Pada Budayaannya Dia patuh Pada Budayaannya Tapi Saving juri Mungkin punya Motif lainnya Sangat personal Jadi Itu Dibedakan Memang Sebenarnya Ada penekanan Bahwa Non-sucedal Saving juri Itu Tujuannya Bukan untuk Mengakhiri Hidup Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Orang Yang Mengembangkan Perlaku Non-sucedal Saving juri Itu Di Waktu Yang Berbeda Mengembangkan Keinginan Untuk Mengakhiri Hidup Atau Mengembangkan Ide Tentang Mengakhiri Hidup Jadi Itu Bisa Berberangan Ada Dalam Pada Kondisi Yang Sama Tapi Pada Waktu Yang Berbeda Karena Faktanya Sebenarnya Penelitian Membuktikan Bahwa Self-injuri Menjadi Faktor Risiko Terhadap Terjadinya Suicide Attempt Dan Suicide Itu Sendiri Bahkan Beberapa Orang Pada Beberapa Orang Self-injuri Itu Menjadi Upaya Mereka Untuk Keluar Dari Fikiran Tentang Suicide Jadi Suicide Itu Sangat Berbadai Di Kepalanya Sangat Bergemuruh Di Kepalanya Mengeluarkan Emosi Tentu Memproduksi Emosi Tentu Yang Sangat Menyiksa Pada Orang Untuk Keluar Dari Penderitaan Itu Beberapa Orang Melakukan Self-injuri Untuk Lari Disana Sebenarnya Pertanyaannya Kemudian Kenapa Orang Menyakit Diri Sendiri Terutama Dalam Konteks Self-injuri Saya Tidak Bisa Memutarakan Kenapa Secara Umum Orang Melakukan Itu Alta Sebab Self-injuri Karena Penekatan Dalam Self-injuri Itu Sangat Individual Enggak Ada Faktor Penyebab Umum Dalam Self-injuri Bahkan Banyak Penelitian Menolak Kalau Ada Faktor Resikonya Sebenarnya Karena Itu Sangat Individual Enggak Bisa Kita Kemudian Apa Namanya Menggeneralisasi Penyebabnya Tapi Kita Harus Menekat Penekatan Individual Tentangnya Bisa Banyak Dari Pengalaman Traumatis Pengalaman Abusif Biologikal Bahkan Banyak Kalau Kita Ngomongin Faktor Yang Umum Tapi Mungkin Lebih Lebih Kita Fokuskan Pada Pengalaman Individual Kenapa Seorang Melakukan Self Injury Karena Penekanannya Adalah Kalau Self Injury Itu Ada Pilihan Orang Itu Melakukan Self Injury Berbeda Dengan Kondisi Mental Lain Yang Dianggap Masalah Self Injury Itu Pilihan Sama Seperti Judi Sama Seperti Alkohol Itu Pilihan Bukan Seperti Bipolar Bukan Seperti Disofren Bukan Seperti Atau Spektrum Lain Disorder Itu Berbeda Pertama Mungkin Orang Melakukan Self Injury Sebagai Opa Mereka Untuk Meregulasi Penderitaan Psikologis Penjelasannya Adalah Seorang Yang Melakukan Self Injury Sebenarnya Zaman Dulunya Atau Zaman Kecilnya Selain Terlalu Pengasuhan Yang Tidak Aman Atau Pengebayan Atau Trauma Tentu Sejak Dini Atau Sebaliknya Mereka Mengandalkan Eksternal Untuk Membantu Dirinya Untuk Mengatur Perasaannya Sehingga Kemudian Hari Dengan Cara Tentu Mengganggu Bagaimana Dirinya Mengatur Dan Memahami Perasaannya Jadi Ketika Karena Memang Masa Lalunya Dia Di Abuse Tidak Amal Untuk Meregulasi Perasaannya Dilarang Untuk Meregulasi Perasaannya Ditekan Untuk Meregulasi Perasaannya Atau Bahkan Sebaliknya Malah Dibantu Terus Untuk Meregulasi Perasaannya Sehingga Orang Ini Untuk Memahami Perasaannya Untuk Menyalurkan Perasaannya Akibatnya Apa Mereka Tidak Meregulasi Pada Fase Berikutnya Akibatnya Intensitas Emosi Berkumpul Setelahnya Semakin Tinggi Intensitas Emosinya Semakin Overwhelmed Sama Emosinya Karena Satu Karena Satu Dana Tidak Bisa Meregulasi Kalau Kita Bayangkan Orang Dengan Sangat Emosionalitas Yang Sangat Tinggi Rasanya Ada Tapi Tidak Paham Itu Apa Dia Pengen Keluarnya Disitu Dan Salah Satunya Untuk Cara Yang Menyakasikan Jangan Melalui Tubuh Yaitu Menyakiti Diri Sendiri Dan Beberapa Orang Lagi Menggunakan Mekanisme Represi Atau Supresi Atau Menahan Emosinya Secara Total Terhadap Perasaan Yang Dia Anggap Terlarang Biasanya Misalnya Kita Ngomongin Tosik Mas Sedih Perempuan Gak boleh Marah Misalnya Atau Bersalah Mereka Gak boleh Merasain Itu Beberapa Orang Punya Kepercayaan Seperti itu Ditahan Total Perasaan Itu Ketika Sering Dilakukan Terlalu Sering Dilakukan Mereka Menjadi 6 Saya Bahasa Inggris Menjadi Menkebal Kayak Anestesi Hilang Rasanya Anestesi Kan Tubuh Yang Hilang Sensasi Tubuh Kalau Supresi Yang Paling Paling Dalam Itu Menjadi Sensasi Emosionalnya Hilang Tapi Kegundahannya Itu Ada Dan Itu Menjadi Menjadi Hal yang Tidak Menyenangkan Seorang Dan Clear Kalau Self Injury Itu Mengakibatkan Luka Dan Luka Menyebabkan Rasa Dan Luka Dan Rasa Yang Diakibatkan Self Injury Itu Sebagai Dia Untuk Merasakan Kembali Perasaan Ketika Pada Sisi Yang Lain Dia Merasa Mati Rasa Atas Sisi Emosionalnya Itu Pertama Yang Kedua Untuk Mencari Penguasaan Terhadap Rasa Sakit Dan Trauma Beberapa Orang Memiliki Keinginan Penuh Untuk Mengendalikan Situasi Yang Hidup Mereka Yang Tidak Tau Untuk Kita Punya Keterbatasan Untuk Mengendalikan Lingkungan Dan Hidup Kita Secara Total Tapi Beberapa Orang Pengen Betul Untuk Menguasai Itu Entah Karena Pada Masa Leluhnya Mereka Memiliki Kondisi Trauma Atau Bentuk Pengasuhan Yang Membuat Mereka Tidak Berdaya Atas Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Merasa Hif Dengan Betul Mereka Tidak Mau Merasa Di Situasi Hif Lagi Sehingga Mereka Sangat Obsesif Untuk Mengendalikan Situasi Dalam Hinggu Mereka Ini Harus Kendali Saya Dan Bagi Mereka Yang Menjadi Juri Karena Pengen Menguasai Itu Lebih Baik Untuk Menciptakan Rasa Sakit Di Tubuh Dan Mengenalikannya Daripada Menjadi Korban Orang Lain Daripada Kembali Di Abuse Daripada Kembali Di 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 Kontrol Lebih Baik Dia Menyakiti Diri Sendiri Karena Ketika Dia Menyakiti Diri Sendiri Dia Punya Kontrol Terhadap Rasa Sakit Di Tubuh Jadi Ada Kompensasi Terhadap Kontrol Dalam Tubuh Dan Dia Bisa Sembuhkan Ketika Dia Disakit Orang Lain Dia Tidak Bisa Kontrol Atas Itu Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Mengkomunikkan Beritaan Dan Kebutuhan Tema Yang Berulang Sebenarnya Dari Mereka Melakukan Self Injury Adalah Kepampuan Mereka Untuk Mengungkapkan Perasaannya Ketiga Kata-kata Dia Tidak Lagi Mampu Untuk Meartikulasikan Perasaan Emosinya Mereka Dia Memilih Untuk Menyayat Tubuhnya Sebagai Kata-kata Yang Dia Pilih Untuk Mengungkapkan Perasaan Jadi Luka Kalau bahasa Hiperbolanya Luka menjadi Teriakan Bagi Mereka Untuk Mengutarakan Penderitaan Bagi Mereka Gak Cuman Penderitaan Sebenarnya Tapi Kebutuhan Yang Sering Kemudian Ini Di Underestimate Oleh Masyarakat Orang Siapa sih Orang Yang Gak Butuh Kali Sayang Siapa Orang Yang Gak Butuh Perhatian Siapa Orang Yang Gak Butuh Dinilai Berharga Semua orang Butuh Tapi Beberapa Orang Kemudian Tidak Bisa Mempunyai Kata-kata Yang Cukup Untuk Mengutarakan Itu Entah Kata Dia Tidak Bisa Maksifasikannya Atau Lingkungan Yang Melarang Itu Sehingga Bagaimana Dia Bisa Mengutarang Kebutuhannya Dengan Kata-kata Dia Utarakan Dengan Luka Sebenarnya Oke Ini Tentang Suicide Ini Tentang Kemudian Suicide Ini Lebih pada Tahapannya Kenapa Kemudian Seorang Bisa Jatuh Pada Perlaku Suicide Tahap Pertama Dari Suicide Itu adalah Suicide Ide Dan Ternyata Kenapa Itu Bisa Berkembang Seicide Bagi Seorang Jadi Tahap Pertamanya Adalah Pengembang Dari Ide Munculnya Penderitaan Munculnya Suffering Baik Itu Secara Emosional Atau Secara Fikiran Karena Kenapa Ini menjadi Masalah Karena Konsepsi Tubuh Kita Konsepsi Psikologis Kita Dirancang Untuk Menghindari Rasa Sakit Atau Menghindari Penderitaan Dan Ketika Pengalaman Penderitaan Ini Apa Namanya Pengalaman Penderitaan Ini Gak Cukup Nih Kemudian Oh Ini Sebenarnya Ada Variable Lain Untuk Memunculkan Suicide Itu Ketidak Adanya Harapan Ketika Seorang Berpikir Bahwa Tidak Ada Harapan Dari Suffering Ini Berkurang Atau Berakhir Mereka Memiliki Kemungkinan Besar Untuk Kemudian Mengembangkan Social Ideation Dan Semakin Tinggi Intensitas Suffering Kemudian Ditambah Dengan Hopelessness Pemikiran Bahwa Penderitaan Ini Akan Membaik Pemikiran Bahwa Penderitaan Ini Tidak Akan Membaik Atau Pemikiran Bahwa Penderitaan Ini Tidak Akan Hilang Itu Akan Memunculkan Social Ideation Itu Tahap Pertama Munculnya Social Ideation Yang Biasanya Pada Kondisi Moderat Atau Kecil Nah Untuk Berkembangnya Lagi Menjadi Social Ideation Yang Selebih Kuat Ada Disebutnya Apa Namanya Ada Hubungan Si Penderitaan Itu Harus Lebih Besar Daripada Hubungan Orang Itu Dengan Sesuatu Yang Lebih Penting Dalam Hidupnya Semakin Hubungan Itu Semakin Keterhubungan Hal-hal Penting Itu Terkalahkan Dengan Penderitaan Semakin Orang Itu Kemudian Akan Mengembangkan Sesuatu Ideation Yang Berat Misalnya Contoh Ya Seseorang Yang Kemudian Kehilangan Orang Yang Dia Cintai Itu Kan Penderitaan Yang Dia Berfikir Bahwa Saya Senderian Selamanya Itu Hopelessness Kemudian Dengan Penderitaan Dengan Kegalauan Dia Kehilangan Seorang Dia Cintai Dengan Hopelessness Dia Menjadi Menarik Diri Menarik 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 Diri Sendiri Dia Hilang Akses Pada Hal Penting Dalam Hidupnya Mungkin Bagi Orang Ini Sosial Support Teman Temannya Atau Hobi Dia Atau Pekerjaan Dia Karena Penderitaan Ini Kemudian Besar Sekali Membuat Dia Menarik Diri Sehingga Ada Kekurangan Akses Pada Hal Penting Dalam Hidup Yang Menurut Dia Hal Penting Dan Ini Akan Mengembangkan Apa Namanya Sosial Ideation Jauh Lebih Tinggi Kemudian Pada Tahap Yang Tinggi Itu Contoh Dari Keterhubungan Jadi Menarik Orang Itu Untuk Jauh Dari Hal Penting Dalam Hidup Semakin Dia Jauh Semakin Ideation Semakin Kuat Semakin Dia Dekat Mungkin Itu Akan Mengkontrakkan Ideation Menjadi Sangat Lemah Lemah Kemudian Hilang Selain Itu Ada Kontribusi Risk Faktor Untuk Mengembangkan Sesuatu Ideation Yang Lebih Kuat Misalnya Kedahan Fikiran Jadi Ada Orang Yang Memang Kondisi Kognitif Ruminasi Ruminasi Itu Mengulang Ulang Jadi Dia Terus Ulang Ulang Fikirannya Tentang Saya Ditinggalkan Saya Ditinggalkan Kenapa Saya Ditinggalkan Itu Terus Ulang Ulang Ditinggalkan Itu Meninggi Risk Faktor Misalnya Atau Ada Beberapa Orang Yang Punya Gangguan Personality Misalnya Di Borderline Personality Disorder Misalnya Itu Menjadi Risk Faktor Yang Memang Dasarnya Emosionalitas Tinggi Atau Orang Yang Memang Punya Trauma Ditinggalkan Masa Lalu Ditinggalkan Karena Itu Cocok Orang Yang Punya Trauma Ditinggalkan Ditinggalkan Atau Mungkin Menambah Penderitaan Dia Dan Menambah Ketemungkinan Dari Berkembangnya Sociedation Yang Lebih Kuat Itu Membuat Orang Punya Ideation Punya Plan Punya Apa itu Namanya Thought Tentang Sociedal Tapi Belum Tentu Dia Melakukan Itu Yang Menjadi Faktor Utama Dari Bagaimana Orang Kemudian Disa Melakukan Akses Terhadap Kapasitas Untuk Melakukannya Tapi Sebenarnya Kebanyakan Orang Dengan Sociedal Ideation Tidak Melakukan Attempt Penentunya Adalah Kapasitas Dia Untuk Melakukan Sociedal Ideation Ada Tiga Faktor Ada Faktor Dispositional Jadi Faktor Yang Memang Sudah Bawaan Sudah Dalam Dari Dia Kita Bayangkan Orang Sebenarnya Punya Fobia Terhadap Ketinggian Orang Yang Punya Fobia Terhadap Darah Itu Kemungkinan Tidak Akan Melakukan Itu Karena Dia Punya Alasan Untuk Tidak Melakukan Karena Takut Darah Untuk Melukai Dini Sendirinya Ketika Dia Mau Melakukan Metode Takut Ketinggian Dia Pun Takut Ketinggian Itu Menjadi Faktor Penghambat Sebenarnya Untuk Terjadinya Suicide Atau Beberapa Orang Kemudian Jadi Orang Itu Penyelesaian Pen Sensitivity Jadi Orang Ada yang dilukai Dikit Secara fisik Itu Tidak Kerasa Bagi Dia Orang Yang Kemudian Pen Sensitivity Rendah Artinya Dia Tidak Merasa Sakit Ketika Dilukai Itu Punya Keterangan Lebih Tinggi Untuk Melakukan Suicide Dibandingkan Orang Yang Punya Punya Pain Sensitivity Yang Sensitif Sedikit Luka Dia Mungkin Menarik Diri Untuk Tidak Melakukan Itu Yang Kemudian Dari Tadi Dispositional Ada Queer Yang Didapatkan Misalnya Misalnya Ada orang Yang Sudah Terbiasa Terhadap Darah Misalnya Tukang Jagal Misalnya Dia Terbiasa Untuk Melakukan Kekerasan Biasa Untuk Melihat Darah Mungkin Dia Akan Meningkatkan Risikonya Atau Orang Yang Punya Pengetahuan Tentang Itu Itu Pembiasaan Melihat Kematian Misalnya Juga Akan Menambah Apa Namanya Risiko Atau Orang Berkali Melakukan Itu Kemudian Gagal Itu Menambah Faktor Risiko Karena Dia Punya Pengalaman Masa Lalu Yang Dibentuk Untuk Kemudian Dia Memplanning Lebih Efektif Tentang Suicide Yang Terakhir Adalah Praktikal Pengetahuan Atau Akses Terhadap Media Lethal Untuk Suicide Karena Kita Membutuhkan Media Lethal Untuk Menggapai Tujuannya Misalnya Pengetahuan Orang Dokter Bedah Dia Tau Anatomi Untuk Mengakhiri Hidup Misalnya Dokter Bedah Atau Dokter Lain Misalnya Saya Kurang Paham Atau Akses Terhadap Senjata Dia Punya Akses Terhadap Pisau Tajam Dia Punya Akses Terhadap Tempat Yang Tinggi Dia Punya Akses Terhadap Senjata Itu Menambah Risiko Terhadap Melidik Nah Hal Yang Hal Yang Perlu Ditekankan Adalah Banyak Mitos Di masyarakat Yang berkembang Mengenai Suisat Banyak Sekali Kita Mungkin Bahas Beberapa Yang Kepikiran Yang Tampak Pertama Itu Tentang Mencari Perhatian Bahwa Tanya Sebenarnya Apa Yang Salah Dari Mencari Perhatian Semua Orang Butuh Perhatian Semua Orang Butuh Butuh Apa Namanya Kayak sayang Semua orang Butuh Dihargai Semua orang Butuh Itu Tapi Kemudian Masyarakat Melihat Bahwa itu Sesuatu Yang Salah Cari Perhatian Luka-luka Diri Sendiri Kemudian Untuk Caper Doang Tapi Sebenarnya Mereka Pun Bukan Caper Doang Mereka Mereka Mengalami Penderitaan Tentu Sehingga Dia Nggak bisa Ngomong Saya butuh Perhatian Saya butuh Cintai Atau Mencari Mendapat Lingkungan Yang suportif Untuk Mencintai Dia Sehingga Dia melakukan Itu Dia terpaksa Untuk Memilih Melukai Dirinya Bertiliak Lewat Tubuh Untuk Mengatakan Pada dunia Orang-orang Sekitar Saya butuh Cinta Juga Itu Sangat Manusiawi Sangat Manusiawi Tidak Ada yang Salah Tapi Yang Salah Adalah Melukai Diri Sendirinya Karena Itu Melukai Menugikan Tapi Butuh Perhatian Juga Itu Bukan Salah Kedua Kalau Cervama Itu Firmanya Remaja Yang Tadi Saya mengapanya Dia Mulai Di Remaja Tapi Bisa Bertahan Sampai Dewasa Awal Dia Bisa Bertahan Sampai Dewasa Awal Ketika Memang Dibenahi Tidak Dibenahi Dengan Baik Bahkan Frekuensinya Metodenya Itu Perkembangan Dari Perlaku Sampai Jurninya Kemudian Self-firm Dan Suicide Suicide Itu adalah Fenomena Perempuan Tidak Sepenuh Ya Benar Suicide Itu Lebih sering Terjadi Di laki-laki Self-firm Itu Lebih sering Terjadi Di perempuan Itu Betul Tapi Bukan Berarti Itu Fenomena Mereka Itu Bukan Berarti Fenomena Gender Karena Tidak Ada hubungannya Sebenarnya Jadi Self-firm Itu Tidak Punya Jenis Kelamin Jadi Jadinya Di perempuan Doang Tidak Tapi Hanya Terjadi Di Tapi Sering Terjadi Di Penjelasannya Adalah Laki-laki Sengirung Dikonstruksi Untuk Memiliki Agresi Dikonstruksi Untuk Menjadi Nekat Dikonstruksi Untuk Menjadi Nakal Dikonstruksi Untuk Berani Punya Agresi Bukan Berani Untuk Sembrono Dan Suicide Butuh Itu Suicide Butuh Kesemberonoan Butuh Kenekatan Untuk Jadi Sehingga Laki-laki Lebih punya Atribut Yang mendukung Suicide Perlaku Suicide Sehinggalah Lebih banyak Laki-laki Nah Kalau Self-firm Itu Tidak Membutuh Atribut Lebih besar Agresi Lebih besar Daripada Suicide Sedangkan Perempuan Tidak Dikonstruksi Masyarakat Untuk Menjadi Nakal Untuk Menjadi Nekat Untuk Menjadi Sembrono Sehingga Mereka Tidak Punya Apa Namanya Karsetik Seperti itu Sehingga Lebih terjadi Kemudian Ya mungkin Suicide Lebih Suicide Lebih Lebih Punya Penderitaan Lebih Daripada Self-farm Bahkan Dia bisa Self-injury Dulu Beberapa Waktu Kemudian Berkembang Menjadi Suicide Itu bisa Terjadi Jadi Kemungkinan Kenapa Laki-laki Lebih banyak Karena Laki-laki Terus Melakukan Self-farm Dia gagal Terus Kemudian Tidak Dapat Akses Kesehatan Mental Untuk Menanggulang Self-injury Menanggulang Kita bisa Mungkir Kalau Laki-laki Masa Sakit Laki-laki Masa Depres Itu Masa Dianggap Tabu Sehingga Terus Terjebak Dalam Penderitaan Itu Akhirnya Berkembang Menjadi Suicide Itu Yang keempat Adalah Dirinya Lebih Sering Jadi Di kalangan Orang Dengan Kondisi Ekonomi Menengah Kebawah Itu Mitos Yang terjadi Tapi Mungkin Kita Lupa Kalau Misalnya Korea Jepang Bagi Negara Dengan GPA Tetinggi GPA Tetinggi Atau Negara Maju Itu Juga Sebenarnya Punya Suicide Rate Yang tinggi Dibandingkan Dengan Indonesia Sebenarnya Indonesia Banyak Tapi Sebenarnya Indonesia Secara Preveni Suicide Tidak 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 Tinggi Lebih tinggi Korea Dan Jepang Sebenarnya Punya Tingkat Ekonomi Menangah Jadi Tidak 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 Seperti Kejala Seperti Flu Misalnya Mungkin Jauh Jauh Pembandingannya Flu Dan Suicide Tapi dalam konteks gejalanya, bentuk gejalanya seperti flu. Di COVID juga ada flunya. Di Radang ada flunya. Di TIPES kadang ada flunya. Di DB pun kadang ada flunya. Tapi orang flu itu bisa berdiri sendiri tanpa dia sakit. Itulah self-wilu dan self-swisit. Dia bisa berdiri sendiri sebagai suatu gejala, tapi bukan sesuatu yang disebut disorder atau penyakit kejiwaan. Tidak ada klasifikasi itu. Bahkan di DSM pun non-socialist self-wilu. Jadi bukan disorder, masih further research. Tidak masuk klasifikasi disorder, tapi itu adalah masalah. Sesuatu hal yang pasti dari socialist self dan dia bukan gangguan jiwa, tapi dia tanda bahwa ada masalah dalam diri orang itu. Itu tanda bahwa orang itu dalam penderitaan. Tapi bukan bentuk gangguan kejiwaan. Yang kedua adalah orang yang membuatkan suicide benar-benar rela ingin mengakhiri hidup. Jadi ada pandangan gini. Sebenarnya orang yang melakukan self-suicide itu bukan orang yang kemudian yakin betul ingin meninggal, ingin mengakhiri hidupnya. Tapi sebenarnya adalah orang yang pengen lari dari kehidupan. Kita bisa bayangkan ketika kita terus dihukum di rumah, disiksa di rumah, enggak diurus di rumah, apa yang mungkin kita ingin lakukan? Pergi di rumah. Dan sisa itu itu rumah adalah kehidupannya. Ketika terus dihukum oleh kehidupan, dia pengen keluar dari rumah, keluar dari kehidupan, tapi bukan ingin mati. Dan kematian adalah sebagai konsekuensi dia keluar dari kehidupan. Kan pada setidaknya beda ya. Kematian sebagai tujuan sebenarnya, atau kematian sebagai konsekuensi. Karena kematian sebagai konsekuensi, dia kadang ragu untuk saya mau enggak ya menerima konsekuensi ini. Kadang ragu di situ. Makanya ada talik ulur dalam pelaku selesai itu. Ketika memang sudah memuncak, kemudian dia nekat untuk melakukannya. Ya, tapi ada talik ulur di situ. Dan istilahnya dia tuh kayak ber, ketika dia kemudian oke nih, dia planning, dia sebagai sedang gambling dengan kematian gitu. Ada gambling nih. Saya diselamatin enggak ya? Saya 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 meninggal enggak ya? ada tarik ulur juga ada gamblingnya juga di situ. Yang kemudian mengembangkan misalnya dari The Asian. Ini tambahan perspektif of self-firmation suicide. Ini framework yang saya sering gunakan dalam apa namanya dalam memahami suicide dan self-injury. Mengenai melalui perspektif eksistensial. Ini dasar asumsi dari eksistensial. Saya kemudian tarik ke belakang tentang dasar asumsinya. Manusia adalah makhluk yang kemudian memiliki kemampuan untuk merenungkan kehidupan, menyadari bahwa dirinya hidup, dan karenanya menyadari bahwa kehidupan suatu hari akan berakhir. Kesedaran akan keterbasan hidup menjadikan manusia berkeinginan untuk hidup sebermakna mungkin sesuai dengan struktur nilai personalnya dan menggapai tujuan hidup yang ditentukan oleh dirinya. Itu prolognya tentang eksistensial. Jadi semua orang itu sudah sadar atas kehidupannya, merenungi kehidupannya, tahu dia hidup, karena dia tahu dia hidup, kemudian dia tahu kemudian dirinya akan berakhir atau dirinya akan meninggal, akan mati, akan hilang. Dan pemahaman atas hidup dan mati ini membuat dia ingin mengisi antara hidup dan mati ini dengan sesuatu yang bermakna. Menurut sesuai dengan nilai personalnya dan sesuai dengan tujuan yang dia ingin gapai secara personal. Dan hambatan dalam menemukan atau menggapai makna hidup akan menjadikan manusia mengalami misalnya disebut eksistensial frustration. Dan perasaan tidak bermenang hidup mendorong manusia mengalami eksistensial vakum ketika dia kesulitan untuk mencari atau menggapai dia frustration dan ketika itu kehilang, kosong, menjadi vakum. Apa hubungan dengan self-adden sesuai? Seorang yang mengalami self-injury sendirian mengalami eksistensial frustration. Mereka menghadapi hambatan dalam menggapai apa yang berarti dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kebingungan untuk memahami memenuhi dan mengatur pencarian mereka atas makna. Beberapa dari mereka menjadi marah bersalah dengan intensitas yang sangat tinggi. Beberapa dari mereka menjadi kosong dan kebingungan dan beberapa dari mereka menjadi kesepian dan inferior. Jadi, karena mereka kesulitan untuk menggapai apa yang berpenting dalam hidup mereka, mereka mungkin merasa marah dan merasa bersalah. Logikanya adalah marah kan harus diungkapkan. Marah itu keluar. Tapi ketika dia tidak bisa marah pada eksternal, siapa yang paling mudah dimarahi? Jadi sendiri. Sampai ketika dia merasa bersalah. Rasa bersalah, kemudian harus hilang dengan dihukum. Nggak ada hukum nih. Mencara mudahnya adalah logikanya adalah hukum diri sendiri. Dan beberapa orang merasa kosong dan menjadi kebingungan apa yang dia ingin ngapai. Dan perasaan kosong ini kemudian dianggap sebagai yang tadi saya bilang, namus itu. Kemati rasaan. Kosongan itu nggak enak, nggak nyaman. Walaupun sebenarnya nggak enak itu kosong gitu jadinya. Nggak tahu apa yang harus dikejakan gitu. Nggak tahu ini rasanya apa gitu pun sangat tidak mengenakan. Makanya yang saya bilang melakukan sejuruh. Beberapa lagi kemudian merasa kesepian. Dia teriakan kebutuhannya gitu. Dan kemudian merasa inferior. Dan perasaan inferior dikompensasi untuk menguasai diri jinggungan dengan melalui selesai juri. Kondisi ini kondisi di atas membuat seseorang rentang terhadap situasi yang memunculkan intensitas emosi dan pikiran negatif yang tinggi ketika diadakan pada situasi yang disebutkan di atas. Intensitas ini adalah yang kemudian terkensi melalui selesai juri. Seseorang yang seseorang dapat diartikan sebagai upaya untuk lari dari kehidupan seperti saya mengkali kapan tadi. Entah karena tadi entah karena kemudian dia frustasi terus sudah saya menyerah untuk menghilangkan pencarian saya atau memang dia belum dapat-dapat dari awal sehingga menjadi kosong. Atau terdapat situasi yang luar biasa selain tadi memang frustasinya dia nyerah atau memang dari awal kosong atau terdapat situasi yang luar biasa yang membuat mereka kehilangan sekaligus makdan hasratnya. Ada situasi kehilangan seseorang kehilangan benda bagian dari tubuh yang sangat luar biasa sehingga dia membuat buat apa sih saya hidup? Mempertanyakan itu ketika seseorang tidak punya hal penting dalam hidup ada beberapa pilihan sebenarnya ketika dia tidak tahu apa yang penting dalam hidup dia mendistaksi kekosongan itu dengan mencari kesenangan dalam arti kesenangan mencari senang-senang aja gitu untuk pilihan punya bisa mabuk bisa apa itu misalnya adiksi seksual atau eksesif secara seksual mengeksploitasi orang lain itu mencari kesenangan dalam hal lain atau mencari kekuasaan dan beberapa lagi tetap berjuang ketika dia kosong dia bisa bisa kembang kompensasinya mencari kekuasaan dan mencari uang korup misalnya itu kekuasaan atau mencari kesenangan dan pada titik ini itu ketika seorang kemudian mencari kesenangan atau mencari kekuasaan ada beberapa yang menyerah dan kemudian berpikir saya gak punya apa-apa lagi dan kehidupan menjadi tidak masuk akal bagi dia itu perspektif eksistensial terhadap saya farm kemudian saya rangkum lagi kemudian lebih cenderung kepada frustration kesulitan kesulitan hambatan dalam mencari tapi dia masih punya hasrat dalam mencari artinya dia ada dalam proses dalam proses perjuangan tapi kalau suicide itu ketika dia sudah melakukan itu dia sudah berpikir gak ada gak maksudnya lagi tapi ketika masih ada dialektis masih ragu-ragu dia pun masih berjuang untuk kemudian mengembangkan makanan dalam hidupnya menjadi reason apa yang membuat dia bertahan dalam hidupan nah fokusnya sebenarnya pada prevention daripada pada kuratif kenapa karena mereka dua dorongan itu dua ide ini itu dua kondisi ini tidak terjadi setiap saat jadi kadang seasonal orang kadang berpikir pada situasi tertentu belum hilang pada situasi yang lain bila-bila sama bipolar dan yang lain karena dia persisten bertahan ini kan seasonal kadang-kadang sesuisa sama self jadi gak setiap saat jadi mungkin lebih pas pasnya adalah kita melakukan preventif supaya itu tidak kemudian menjadi pola yang berulang terus-menerus dan upaya preventif yang ini bisa dilakukan juga dengan orang yang tidak mengembangkan pikiran mulut diri dan karena perspektifnya adalah maka upahanya adalah untuk mengembangkan meaning in life dengan mempromosikan meaning in life cara pertama adalah yang saya sebut sebagai press adalah mengembangkan mengingat atau menarik kembali legis-legis di masa lalu dan kemudian nanti pada akhirnya akan diaktualisasi ada beberapa sumber yang kemudian kita bisa fikirkan di masa lalu masa lalu bisa kemudian tidak terlalu jauh beberapa tahun tapi mungkin dekat-dekat ini pertama kreatif kreatif adalah kondisi masalah ketika pikirkan tentang kondisi ketika kita mencipta sesuatu memberikan sesuatu pada dunia dan itu sangat meaningful bagi kita sorry jadi kondisi ketika kita menciptakan sesuatu kita memberikan sesuatu itu meaningful bagi kita itu kreatif experiential itu kondisi ketika kita kemudian apa namanya mendapatkan sesuatu dari dunia yang itu meaningful bagi kita misalnya dicintai disayang melihat matahari menikmati udara pagi melihat minum kopi itu kan experiential dan kita anggap sebagai hal meaningful kemudian attitudinal attitudinal karena ketika kita berhasil melampaui penderitaan kita kita berhasil untuk deal with our suffering atau deal sama destiny kita ada sesuatu kondisi yang kita tuh gak bisa melakukan apa-apa tapi sikap yang kita bisa kembangkan pikiran kita bisa kembangkan atau kita bisa menyelesaikan masalah besar dalam hidup kita dan itu bisa menjadi sangat berharga teman-teman bisa kemudian ingat-ingat itu dan kemudian diolah seperti ini tadi kapan momen terbaiknya terkait dengan kreatif experience kemudian ketika kita sudah dapat beberapa momen-momen terbaik momen-momen sangat berarti kita kemudian simpan itu teman-teman boleh tulis untuk mengingatnya kemudian ingat-ingat pada waktu itu apa yang dikerjakan apa yang dipedulikan dan apa yang paling penting dalam momen itu misalnya kreatif misalnya saya misalnya bermakna adalah ketika saya kemudian bisa mengajar itu momen berharga misalnya apa sih yang dikerjakan saya pada waktu itu saya mengajarin psikologi saya memberi edukasi itu yang dikerjakan pada waktu itu apa yang saya pedulikan yang saya pedulikan adalah misalnya ketika peserta memahami itu ketika peserta mengawukan kepalanya tanda dia memahami itu berarti kan yang penting bagi saya adalah membuat orang lain paham memberikan informasi pada orang lain kemudian ketika kalian sudah dapat kenapa itu menjadi penting yaitu alasannya kalian pikirkan oh berarti alasan saya berarti yang penting bagi saya adalah memberikan suatu orang lain memberikan informasi bagi orang lain intinya itu dan itu yang kemudian menjadi meaning in life kita memberikan sesuatu level konteks ini mencerdaskan orang lain memberikan informasi pada orang lain itu menjadi penting bagi kita dan itu yang kita simpan sebagai meaning entah kita mau simpan itu sebagai hal yang kita ingat atau sesuatu yang kita ulangi kita ciptakan kembali lewat aksi kita mau edukasi orang lain lagi itu adalah meaning in life yang kemudian kita bisa aktualkan kemudian sensitive meaning question ini yang kita lakukan ketika kita berhadapan dengan satu masalah itu masalah existential pertama what is my problem jelas apa dulu masalahnya ini saya sebutkan dulu nanti saya akan bahas di mana kebebasan saya kemudian apa pilihan saya punya mana pilihan yang paling meaningful dan saya akan aktualisasikan ini 7 juri karena dia pengen ada sesuatu yang melakukan 7 juri karena dia ketika dia bertangkar dengan pasangannya dia selalu bertangkar dengan pasangannya apa sih masalah dia dia melakukan 7 juri setiap dia bertangkar dengan pasangannya itu clear kapannya itu clear dia melakukan 7 juri ketika itu kemudian apa sih membuat dia melakukan 7 juri ketika ditanya kembali apa yang membuat dia melakukan itu ketika dalam situasi itu oh saya pengen mengendalikan pasangan saya saya gak mau pasangan saya ngomong terus ketika pasangan saya ngomong terus saya merasa marah tapi gak bisa ngelakuin apa-apa itu jelas kan kalau fungsi 7 juri itu yang ketiga dia pengen menguasai saya lupa itu yang kedua ketiga tapi yang jelas ingin menguasai itu masalah dia dia pengen menguasai pasangan freedomnya jelas dia gak punya kebebasan dalam menguasai orang yang dia punya kebebasan adalah ketika dia gak suka dikontrol sebenarnya dia punya beberapa pilihan dia punya kebebasan atas dirinya tapi tidak punya kebebasan atas orang lain dia punya kebebasan untuk sikapnya dan pilihannya kemudian saya akan minta orang itu kemudian memberikan pilihan yang mungkin terjadi nah pilihan ini tentannya adalah jangan libatkan norma jangan libatkan standar masyarakat jadi liarlah jadi amoral apa pilihan yang kamu punya ketika itu pilihan yang saya punya adalah ketika pasangan saya terus ngomong dan memarahi saya saya punya pilihan untuk kabur saya punya pilihan untuk muko pasangan saya gak pake moral kan saya punya pilihan untuk menutup telinga saya saya punya pilihan untuk diam saja saya punya pilihan untuk ya tadi kabur saya udah bicarakan dan saya punya pilihan untuk apa misalnya untuk ya self-injury gitu karena kontrol saya hanya diri saya kebebasan saya kebebasan yang saya miliki adalah tersebut di saya kemudian saya akan tanya mana lima mana lima pilihan ini yang kemudian meninfo buatmu saya waktu itu melakukan self-injury sebagai hal yang meninfo menurut dia pada waktu itu dia berpikir tapi di antara yang lain itu yang amoral itu mana yang paling meaningful buatmu kamu bisa saja membunuh pasanganmu pada saat itu tapi kamu tidak lakukan karena mungkin itu gak meaningful lalu apa yang meaningful buat dia mungkin baik pergi jadi kondisi itu tapi itu pilihan harus muncul dari kita dengan melebarkan perspektif bahwa kita bisa melakukan apa saja bahkan hal-hal yang tidak bermoral sekalipun dalam perspektif itu baliknya sudutkan atau kecilkan pada perspektif mana yang sesuai dengan nilai saya dan melakukan ketika melakukannya mungkin tidak mudah tapi sedangkan kita punya pilihan lain selain melakukan self-injury kita ada wawasan bahwa ketika saya dimarahin saya sebenarnya bisa kabur loh wawasan itu yang penting dalam sensitive meaning question ini mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut nah ini yang kemudian lebih tepat ketika kita sudah mengembangkan susur idea ideation dan self-farm tapi tidak dalam periode itu yang harus dilakukan adalah pertama kita paham apa pikiran dan perasaan yang melatar belakangi dari susur idea ideation dan self-farm sebabnya sebenarnya apa yang membuat kita punya fikiran alasan dari kita ingin melakukan self-injury dan alasan dari kita ingin melakukan suicide alasan di baliknya kamu yang kita merasakan tentunya orang yang pertama kali tahu itu adalah kita seharusnya perasaan apa dan pikiran apa yang menyertai itu ketika kosong aja itu kosong berarti perasaan kadang orang mempikir bahwa kekosongan itu bukan perasaan tapi kosong itu adalah perasaan vakum itu kalau lah satu perasaan kemudian apa alasan kita merasakan itu apa alasan kita merasakan itu atau memingkirkan itu apa yang membuat saya marah apa yang membuat saya kosong itu mungkin kosong itu yang paling sudut untuk dibuat alasannya apa yang membuat saya kesal apa yang membuat saya sedih atau membuat saya bersalah biasanya klunya adalah ketika perasaan itu muncul kita sangat concern pada kejadian misalnya ketika kita marah dan melakukan self-injury ada satu concern dalam diri kita saya pengen hancurin dia saya pengen fukul dia itu concernnya kita kata tahu perasaannya apa kita kata tahu apa yang membuat kita merasakan itu dan apa yang melakukan kita memingkirkan itu kita kemudian bisa kembali ke pertama kita bisa kembali ke sensitive meaning questionnya kita bisa mulai dari yang ini ya lagi kaya-kaya ada tahu alasannya dan perasaan yang kita harus kembali ke sana tapi ketika kita langsung ke sini tanpa tahu alasan dan tanpa tahu pikiran perasaan dan alasan yang akan lebih sulit jadi kita bisa mulai dari tahu latar belakang dari perasaan dan pikirannya tapi ketika itu sulit dilakukan ada kata kalimat ajaib yang mungkin kita bisa lakukan kalimat ajaibnya adalah seperti ini kita bisa pertanyakan pada dari sendiri jika kita entah bagaimana secara ajaib mengubah satu hal dalam hidup yang kemudian akan menghilangkan resiko kita untuk mengikirkan suicidal ideation dan self-farm apakah itu jadi kita berangkat-angkat kita punya tongkat ajaib nih saya mau mengubah satu hal dalam hidup yang bisa kemudian apa namanya menghilangkan resiko untuk suicidal ideation dan self-farm mungkin itu akan berhasil misalnya aduh kosong rasanya saya kemudian mengawas saya tunjuri dan saya tidak tahu kosongnya kenapa ketika saya punya tongkat ajaib ini dan merubah apa ya kira-kira oh mungkin saya akan berharap bahwa semua orang akan mencintai saya saya berharap bahwa saya memiliki orang yang saya cintai itu mungkin penyebab kosongnya dia butuh orang lain untuk mengisi kekosongan hidupnya itu alasannya ketika alasannya sudah ada begitu sensitive meaning itu cara yang reason cara yang kedua adalah stressing and property factor and strength orang kebanyakan tadi kita sudah ngomong kapan itu terjadi kapan self-unjurinya apa-apa yang fokusnya pada hal yang memang painfulnya sufferingnya tapi juga kita berfokus pada hal yang strengthnya kita bisa tanyakan pada diri sendiri kapan sih kita gak gak memikirkan tentang self-unjurinya gak mikirkan tentang diri dan apalah oh iya saya saya bilang misalnya saya self-unjurinya ketika saya malam ketika malam hari tapi ketika siang enggak sih emang siang ada apa nih tidak melakukan tidak berpikir seperti itu oh siang saya banyak kegiatan saya banyak teman saya banyak 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 apa namanya banyak banyak teman banyak banyak hal yang saya lakukan mungkin sebenarnya kita bisa fokus pada bagaimana kemudian meningkatkan kualitas kegiatannya dan bagaimana meningkatkan kualitas dari interpersonalnya atau relaksesialnya karena pada faktanya pada momen itu gak ada sukses sama self-unjurinya pada malam hari yang sebenarnya gak ada gak ada kegiatan dan gak ada temannya itu yang kemudian kita kankan kapan itu tidak jadi atau kita bisa lebih spesifik dia lebih spesifik pada melakukan self-unjurinya udah tahu nih perasaan-perasaan apa nih misalnya perasaan yang paling mudah adalah perasaan marah perasaan kesepian dan kosong kita bisa penyakitkan dari sini kapan saya tidak merasa sepi kapan saya tidak merasa kosong kita bisa tanyakan itu daripada menanyakan kapan kita merasa sepi dan kapan merasa kita kosong kita bisa jadi counter atau di balancing dengan kapan kita tidak merasa sepi kosong ini yang seperti sebenarnya yang pertama kapan apa yang membuat kita tidak merasakan fikir menuduhi dan tentang self-unjurinya pelasannya itu yang seperti yang pertama ada pengulangan nah untuk menutup ini saya ada sedikit video saya lupa ini caranya untuk share sound karena ada ada suaranya saya mungkin minta izin untuk tanya apakah ada suaranya apa enggak ada gak suaranya ada ya terima kasih selamat menikmati 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 pada dasarnya gini sebenarnya, pada dasarnya self-injury dan seusah itu tidak memiliki gender jadi dia bisa dimiliki, dikembangkan mau dikaya miskin, mau di kota di kota di desa, mau di perempuan atau binari-non-binari mau spektrum itu, dia bisa dilakukan tapi kenapa banyak di perempuan adalah karena dia tidak kenapa, negasinya adalah kenapa suicide banyak di laki-laki karena laki-laki didorong agresinya untuk melakukan suicide, tapi perempuan dihambat agresinya dengan konstruksi masyarakat, dengan menarang perempuan dan tidak dibiasakan untuk agresi, jadi mungkin hambatannya disitu bukan hambatan dalam hati-hambatan protektif faktornya berarti yang menghambat perempuan tidak berkembangkan self-injury menjadi suicide adalah konstruksi bahwa perempuan pola aso, pola didik, pola bagaimana masyarakat menteri perempuan untuk tidak melakukan apa namanya tidak di didik untuk melakukan agresi pertama itu jadi tidak berkembang ke suicide tapi yang banyak ke perempuan adalah ini bias sebenarnya karena sebenarnya juga banyak di laki-laki dan presentasinya tidak terlalu banyak sebenarnya cuman yang muncul ke masyarakat yang muncul ke permukaan itu perempuan karena perempuan lebih diterima untuk mengungkapkan itu untuk diketahui self-injury lebih diungkapkan itu lebih ya gak apa-apa perempuan saya gak apa-apa kamu tahu saya gak apa-apa saya tahu tentang kamu self-injury karena ke perempuan diaanggap wajar tapi laki-laki ah lu masa gitu aja melakukan diri sendiri kan beda pandangannya jadi laki-laki menutup itu tapi laki-laki juga gak 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 apa namanya gak gak menutup kemungkinan itu pertama kemudian kita gak bisa saya agak jauh sebenarnya ngomongnya kita gak bisa menutup mata bahwa kita dikembangkan dalam budaya patriarki yang sebenarnya perempuan dianggap sebagai korban bagi individu yang lemah individu yang di-exploit dalam beberapa hal terutama dalam bentuk kegerasan seksual atau kegerasan basis gender lain lah dan itu jadi spesifik terjadi di perempuan dan itu menjadi link atau pathway yang mulus untuk kemudian berkembangkan self-injury jadi jawaban saya aja adalah pertama mungkin itu bisa bias karena data kelaki yang tidak terungkap karena kelaki cenderung menutupi pertama itu kedua dalam budaya patriarki perempuan lebih direksploitasi dan sehingga lebih rentan untuk mengalami kekerasan berasal gender itu yang menjadi pathway mulus berkembangnya self-injury dan kamarnya self-injury di perempuan itu mungkin jawabnya terima kasih bagaimana saudara saudara silmi apakah menjawab ya saya kira sangat menjawab di beberapa alasan kenapa memang perempuan dikatakan sebagai apa ya yang lebih banyak cuman sebagai perhatian juga bahwa sebenarnya juga laki-laki ya mereka punya ego ya seperti itu mereka mungkin agak takut memperlihatkan sebenarnya kita laki-laki juga punya masalah yang tersendiri tapi tidak mungkin mereka agak takut memperlihatkan tapi ini cuma untuk penyampaian bahwa laki-laki juga itu adalah manusia juga butuh perhatian seperti itu saya kira seperti itu terima kasih saya respon dikit saya respon dikit yang itu sebentar ya saya senang pemikirannya ya betul laki-laki juga manusia tapi anggapan bahwa mental health adalah suatu kelemahan anggap bukan mental health tapi anggapan bahwa kegagalan emosi negatif itu sebagai sesuatu yang menjijikan bagi laki-laki sesuatu yang terlarang bagi laki tapi padahal sebenarnya ya emosi negatif spektrum emosi negatif itu juga part of life itu bagian dari kehidupan yang kapan sih ada orang gak sih dalam hidup yang gak pernah merasakan emosi negatif ada gak sih gak ada karena itu sebenarnya bagian dari kehidupan yang bagaimana kita tidak mau merasakan itu bagaimana kita tidak mau mengungkapkan itu ya itu bagian dari kehidupan karena ya itu masyarakat membentuk bahwa laki-laki gak boleh merasakan itu laki-laki gak boleh nangis laki-laki gak boleh gak boleh apa namanya gak boleh punya kebutuhan untuk dirangkul sama temennya laki-laki gak boleh saya pengen dipuk-puk-puk apa lah bahasanya di apa namanya gak boleh gitu laki-laki gak boleh ngatiat galau laki-laki gak boleh storyin galau pertanyaan juga apa bedanya mungkin mungkin segitu teman-teman oke terima kasih Kakak Resha sudah ada dua lagi penanyanya saya persilahkan Kak Dias Akumeli ya silahkan mau tanya gimana ya caranya apa itu ya mendampingi orang anak ya itu kena panik attack lalu dia ingin self-harm tapi kita gak di samping ya maksudnya mungkin dia lewat apa WAJ atau apa dia lagi ngomong atau apa secara online lah itu gimana caranya kita apa ya mendampingi supaya dia tuh gak panik terus melakukan self-harm gitu kalau gak ada di apa gak di dekat dia maksudnya kita berjauhan oke Kak Resha mau langsung jawab atau ada pertanyaan selanjutnya dulu sama satu lagi kalau gitu sama satu lagi apakah pikiran pikiran untuk bunuh diri itu pikiran bunuh diri itu apakah bisa hilang ya maksudnya kalau kita dampingin terus-menerusnya apakah dia bisa hilang atau dia hanya menghilang sebentar tiba-tiba kalau ada apa trigger keluar lagi apakah benar-benar bisa hilang gitu terima kasih oke Kak Resha mau langsung jawab atau ke pertanyaan selanjutnya ke penanyaan selanjutnya jawab bisa lupa takut lupa oke panik attack berjarak ya saya panggilnya ibu apa mbak ya saya panggilnya ibu ya ya kak bu ya saya pernah nanya dulu ada kemungkinan gak ketemu sama yang bersangkutan tidak maksudnya ada kemungkinan sama sekali iya atau berkomunikasi di luar dia panic attack ada kemungkinan ada oke nah panic attack itu kan terjadi tiba-tiba kadang out of the blues gitu kadang-kadang tapi sebenarnya gak gitu-gitu amat tapi mungkin saya fokusnya adalah fokus first aid-nya karena kalau kita ngomong intervensi belakangnya itu panjang saya ngomongin first aid-nya ketika dia tenang ketika dia tenang tanpa dia mau ngomongin mau ketemu gak ngomongin panic attack tapi pokoknya ketika dia tenang kita ajarkan dia dua hal sebenarnya pertama mungkin pengganti dari suicide eh sorry pengganti dari self-injurinya karena kayak panic attack kan itu overwhelm banget sama emosi bingung temui siapa sedih marah keluar semuanya bener-bener kayak sedang gitu atau dia punya kontrol atas tubuhnya kadang merungkut merungkut itu bahasa indesianya apa ya badannya gini saya lupa bahasa indesianya itu kadang gitu dan dia melakukan self-injurinya untuk membuat dia sadar artinya dia butuh sensasi tubuh untuk menyadarkan diri dia nah itu digali kita mau gantikan apa nih self-injurinya dengan sensasi yang mirip yang bisa paling mirip adalah kalau dia self-injurinya dengan memukul gitu dia bisa kukul something yang lebih aman misalnya untuk first aid yang ibu ya tapi mungkin penanganan itu bisa fokus pada first aid itu jadi apa namanya bisa mukul bisa apa yang lebih aman atau kalau dia punya akses es batu pakai es batu karena es batu itu beberapa klien selapun memakai ini untuk peneketeknya karena dia punya sensasi yang sangat mirip dengan sayatan ketika dia digenggam cukup lama dia punya sensasi yang mirip dengan sayatan dan perih tapi aman gitu jadi dia punya sensasi apa itu namanya tajam gitu tapi aman sebenarnya enggak enggak ya jangan dua jam dia kekal tapi biasanya cuma 10 menit udah kerasa gitu dan dia punya pada tahap pertama dia punya pengganti yang lebih aman dari saya itu pertama tapi bahasanya itu jangan larang bisa gantikan karena berbahaya ketika dia dilarang untuk melakukan safety jadi dia bisa lebih chaos yang kedua fokus pada menurunkan kecemasannya mungkin ini di luar konteks tapi menurunkan kecemasannya ketika dia tenang ketika dia tenang latih jadi bukan hanya ngasih tau tapi ini sebuah latihan kalau kalau breathing skill teknik itu bentuk latihan jadi enggak bisa sekali diungkapkan tapi dia harus ulangi-ulangi ketika dia merasa tenang tidak bukan dilatih ketika dia merasa manik itu enggak ngelatih tapi latih ketika dia merasa tenang breathing skill bisa cari di youtube sangat banyak ada yang ada yang diafragma diafragma breathing ada yang apa breathing banyak-banyak skillnya tapi intinya adalah breathing skill yang dia latih sepanjang dia tenang itu ketiga dia punya in vivo in vivo itu ini yang ini additional in vivo itu dia dibuat terbiasa dengan sensasi panic attack jadi kalau misalnya orang ini sensasi panic attack yang khasnya adalah misalnya nafas misalnya dia nafas cari aktivitas fisik yang kemudian bisa menimbulkan sensasi yang mirip misalnya apa ya kalau nafas ya nafas sederhana dia suruh suruh ngatur nafasnya dengan cepat itu susun cepat nanti jadi dia udah terbiasa sensasi fisik jadi dia gak perlu takut sensasi fisiknya nah dia udah terbiasa ya tiga hal itu digantikan coping seven jury-nya dengan S atau bermukul atau cara kreatif lain yang penting aman dan oh saya kaget yang penting aman dan apa itu namanya yang penting aman dan dia pikir efektif gitu kalau dia pikir mukul gak efektif ya jangan yang kedua breathing skill mbak bisa cari ibu bisa cari di youtube itu banyak panduan rinci-nya step by step-nya dan itu dilatih yang ketiga adalah ini membuat yang bersangkutan terbiasa atas sensasi fisik dari seven jury itu pertama kedua apa ya pertanyaannya saya udah lupa apakah pikiran bunuh diri itu bisa menghilang atau kalau kita dampingin ya atau nanti kalau ada triggernya itu bisa muncul kembali gimana bisa biar benar-benar hilang gitu logikanya seperti ini sekali orang pernah bolos dia akan kepikiran bolos lagi sekali orang pernah minum alkohol dan dia daily minum alkohol dia akan kepikiran minum alkohol seolah narkoba dia akan kepikiran soal narkoba karena informasi tentang itu sudah masuk dan kita gak bisa delete dan jangan orang suruh delete kamu jangan pikirin jangan pikirin tentang bolos kamu jangan pikirin tentang minum atau kamu jangan pikirin tentang suicide gak akan hilang dan malah malah makin tingkat tapi permasalahannya adalah sejauh mana pikiran itu berpengaruh terhadap kehidupannya kayak seperti alkoholik ya mungkin dia tau alkohol kalau gak minum aja tapi seberapa jauh dorongan itu berpengaruh kemudian kehidupannya atau seberapa jauh dorongan itu berpengaruh pada diri dia ini sebenarnya gak akan pernah hilang dia sekali ada tapi yang ada adalah pikiran itu tidak berpengaruh apa-apa ke apa namanya ke individu tersebut tapi hilang nol itu tidak mungkin dan bahkan sebenarnya keinginan untuk menghilangkan itu pun berbahaya keinginan total untuk menghilangkan pikiran itu akan membuat kita berpikir bahwa pikirannya itu terlarang dia bilang gini misalnya ada orang yang pernah selesai dari suicide ideation dia sudah gak kepikiran secara sadar pada kemampuan gak kepikiran soal suicide ideation misalnya terus tiba-tiba dia jatuh kepikiran yang terjadi adalah karena dia gak mau pikiran ideation yang muncul lagi dia sudah menderita karena jatuhnya tapi dia juga menderita karena dia menginginkan suicide ideation dia dua kali menderitanya karena dia kecewa pada diri sendiri karena dia dia kecewa pada diri sendiri karena dia memikirkan suicide ideation yang dia larang dan dia menderita karena jatuhnya dua kali sakitnya itu jadi masalah baru karena suffernya menjadi berbeda dari yang sebelumnya yang perlu diungkapkan adalah yang perlu dititik berat yaudah suicide ideation ada tapi jangan dilakukan gak apa-apa itu ada gak apa-apa kemudian kita mempertanyakan lu buat apa saya hidup atau pertanyaan itu yang harus dijawabkan bukan buat apa kita hidup itu pertanyaan yang kita harus jawab bukan kemudian dikosongkan terus-terus gitu mungkin terima kasih Kak Risa sama-sama Bu terima kasih Kak Risa oke pertanyaan selanjutnya satu lagi pertanyaan selanjutnya tadi ada yang bertanya Rosandi Putra ya terima kasih De Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya Sandi ya izin bertanya Bro Reza saya sedikit saya bekerja sebagai konsol di tempat rehabilitasi penyelidikan penyelidikan yang saya mau tanyakan ini terkait ini yang sudah sampai action keinginan untuk melakukan diri dia sudah sampai action sudah gantung menggantung lehernya lah seperti itu yang saya bertanya kan langkah apa harus diambil karena kan setelah membantu misalnya melepaskan talinya kan gak mungkin bisa langsung melakukan counseling posisinya lagi krisis intervensi seperti ini jadi langkah-langkah dalam menangani kes krisis intervensi seperti ini di tengah komunitas yang sama-sama memiliki potensi untuk melakukan hal yang serupa karena mereka sama-sama punya masalah masalah pertamanya adalah gangguan penggunaan zat seperti itu terus mereka pasti punya masalah dengan keluarga dan lain sebagainya itu yang saya mau tanyakan terkait langkah krisis intervensi menengani kes yang seperti ini terima kasih izin menjawab ya untuk kes proses pengamanan sebenarnya dan itu dipisahkan dari yang punya problem sama itu belum siap untuk dikembalikan dikumpulkan dengan yang lain karena mereka akan saya tidak tahu kondisi lingkungannya tapi itu akan kemudian punya potensi egoistik yang masing-masing aja yang perlu pertama dilakukan adalah dia didampingin kalau bisa 24 per 7 kalau bisa 24 per 7 dengan orang yang sebenarnya mungkin apa istilahnya tidak punya punya kapasitas kemampuannya dan punya ketenangan lebih untuk menangani hal seperti itu jadi fokusnya adalah menyelamatkan nyawanya bukan menyelamatkan psikisnya itu psikis sama dua soalnya kalau nyawanya tidak ada psikisnya sudah aman perihal tenang atau tidak itu bagaimana nanti tapi untuk beberapa waktu dia saya tenang apa tidak pada titik saya tidak tahu kondisinya apakah dia historikal kondisinya sekarang atau dia depres yang kemudian depres yang kemudian apa sih diam gitu menarik diri atau historikal dua kondisi dia think out atau dia historikal kalau pada waktunya dia akan kemudian menanang kalau depres yang menang itu perlu penanganan profesional dan harus psikolog untuk masuk ke dalam itu tapi yang penting kalau misalnya historikal kasarnya dia perlu diberi obat menanang dia memang mengancam terlalu banyak dia mengancam terlalu berbahaya diberi obat menanang itu tidak masalah biasanya psikiater akan memberikan itu ketika itu kriteria sudah mengancam nyawa sebenarnya beberapa case yang saya temukan pun yang saya pernah alami pun ya kalau sudah mengancam nyawa sudah berpercobaan ya sudah pasti dia akan rawat inap biasanya rawat inap dulu apalagi kalau sudah pencobaannya memang diselamatkan bukan gagal kalau gagal berada cerita kalau diselamatkan kan tidak penuh niatnya full dia biasanya rawat inap tujuannya satu mencegah dia melakukan kembali itu tujuan pertama dulu soal psikisnya kita gak tahu kondisi dia butuh penanganan medis atau penanganan psikologis pisa dan salah pertama adalah nyawanya dulu aja sama akses terhadap tadi faktor risikonya tadi tuh akses terhadap benda letal kemudian dihindari gitu aja bro gimana kak sandi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi barakatuh aku mau tanya kalau masalah tentang apakah karena ada pola asuh ya misalnya yang belum bisa dimaafkan gitu kan dari masa lalu gitu kan soalnya saya pun biasa mengalami juga masa lalu yang gelap gitu kan jadi belum mudah untuk memaafkan seseorang jadi kadang suka mempengaruhi juga dengan aktivitas saya misalnya jadi mudah merenung sendiri gitu kan tidak mau berbaur pada banyak orang gitu itu bagaimana ya mengatasinya supaya saya tuh tidak berlarut oleh masalah lalu saya gitu saya ingin ingin apa berubah gitu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi berkati assalamualaikum terima kasih silahkan kak resah saya menjawab sebenarnya suicide bisa jadi bisa karena apa saja saya kan saya tadi sebelum jelaskan bahwa faktor penyebabnya bisa banyak hal dan juga bisa termasuk adalah trauma pengasuhan apapun yang terjadi selalu karena trauma pengasuhan sih karena orang tua saya keras dua-duanya mereka maunya saya memahami mereka tapi mereka tidak melibatkan dari perasaan saya gitu jadi saya tetapkan baik ibu tapi yang kita harus pahamnya adalah kan masalah lalu itu menjadi sorry itu menjadi masalah masalah lalu menjadi masalah ketika kita ketika ada dampaknya pada hari ini dan dampaknya ketika itu menjadi bentuk dari pikiran mulut diri berarti kan dampaknya adalah luka dalam kita harus tahu apa yang terluka kita harus penyakit oh masa lalu yang seperti ini tuh membuat saya seperti apa masa lalu yang seperti orang tua yang kan ya masa lalu tidak bisa dikembalikan lagi kemudian kita bisa kita bisa rubah lagi yang kemudian bisa kita rubah adalah masa depan itu pun upaya akan untuk berubah kita mungkin untuk berjarak itu tidak apa kak pak saya kan posisinya sekarang lagi berjarak dari orang orang tua saya soalnya kalau satu pasti maksudnya saya itu teks oke mungkinnya pertolongan pertamanya sebenarnya seperti itu ya bukan masa lalu berarti masa ini berarti ya iya karena karena sikap orang tua kan masih sama gitu kan jadi teringat lagi masa-masa lalu gitu kadang gitu kan itu pilihan sebenarnya ketika ibu merasa saya akan jauh lebih berkembang saya akan jauh lebih sehat saya akan jauh lebih bisa menjadi diri saya apa adanya ketika saya berjarak dengan orang tua iya saya lakukan tapi kan dengan berjarak dengan orang tua adalah ada konsekuensinya misalnya iya ya mungkin ibu rini lebih tahu kehidupannya dan tahu konsekuensinya misalnya melahirin di apa dan ketika mbak Rini memilih itu sebagai pilihan bebas gak ada nyuruh gak ada yang maksa gak ada yang masih tahu untuk berjarak pure mbak Rini yang pilih sehingga mbak Rini kemudian perlu bertanggung jawab atas konsekuensinya oh atas keputusan saya sendiri saya biarlah saya berjarak sama orang tua kan dengan berjarak sama orang tua misalnya walaupun saya kemudian harus bekerja harus apa saya tetap lakukan itu demi apa yang penting dalam hidup saya jadi sebelum pergi itu sebelum berjarak pun mbak Rini harus tahu alasan membuat saya apa yang mau saya gapai dengan saya berjarak dengan orang tua saya ingin juga bisa bisa berhubungan baik dengan orang tua tapi karena sikap mereka jadi itulah yang buat saya jadi bagaimana karena kan kita gak bisa merubah orang orang lain hanya diri kita sendiri yang bisa kita rubah mungkin ya orang lain orang lain out of control kita itu betul dan utamanya dari diri kita sendiri kita mau milih apa nih kita berantem di rumah sama orang tua atau daripada nambah-nambah sakit kepala nambah-nambah migren terus berantem tiap hari mungkin saya berjarak aja dan untuk apa mungkin lebih baik ya ya mungkin perihal penolongan pertamanya mungkin bisa ibu pilih gitu ya kalau ibu memilih untuk berjarak dan ibu pikir itu pilihan terbaik dan konsekuensinya ibu mau bertanggung jawabkan dengan dengan gagah berani saya pokoknya mau itu kalau supaya lupa dengan ingatan masa lalu caranya bagaimana bisa gak gabung di komunitas atau berbaur dengan orang banyak pertanyaannya sebenarnya bukan bagaimana melupakannya ibu tapi pertanyaannya kenapa ibu terus fokus pada itu pertanyaannya kenapa memori kenapa memori stay forever selamanya akan ada memori gak bisa kita kayak komputer klik kanan dilihat gak ada gak bisa kalau manusia gak bisa tapi yang kita bisa adalah yang kita bisa pertanyakan adalah kenapa pikiran kita kemudian terus terjebak pada masa lalu adakah yang lebih penting daripada masa lalu yang kita bisa pikirkan atau kita bisa gapai atau kita fokuskan seperti itu ibu rini ibu rini nya ada ibu rini gimana bu oke mungkin sinyalnya kurang bagus oke terima kasih kak resa jawabannya jadi teman-teman kami di edukons juga itu punya layanan konseling online namanya itu i feel you jadi layanan konseling online ini bisa dimanfaatkan teman-teman untuk konsultasi masalahnya supaya ketika punya masalah yang mengarah ke self-harm atau self-injury mungkin teman-teman konselor dari edukons atau i feel you akan mencoba untuk membantu teman-teman silahkan menghubungi adminnya edukons dan akan diarahkan ke konselor dan psikolognya dari i feel you nanti di akhir saya akan tampilkan video tentang i feel you bagaimana cara tata caranya untuk konseling online bersama kami terakhir mungkin Kak Raisa terima kasih banyak atas kesedihan waktunya kita sudah hampir dua jam membahas yang sangat sensitif ini jadi saya mau minta kesedihan nya Kak Raisa untuk menyampaikan kata positif untuk positive people di sini satu saja satu kalimat yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri sama teman-teman semua bahwa kita itu berharga saya tidak menyiapkan lagi benar ya terkait self-farm sama seri juri sebenarnya gini aja mungkin banyak orang yang berpikir self-juri dan self-farm itu sebagai penyakit mental dan hal yang hal yang apa harus ditutup hal yang buruk ya itu berbahaya ya itu menyakiti ya tapi yang kita lihat tadi bahwa self-farm dan self-injuri itu sebenarnya tanda tanda bahwa kita pada detik itu kita masih mempertanyakan hidup kita mempertanyakan tentang hidup yang ideal kita mempertanyakan tentang hidup yang seharusnya terjadi dalam hidup kita kita mempertanyakan tentang buat apa sih kita hidup kita mempertanyakan apa yang lebih baik daripada ini kita mempertanyakan hal yang lebih besar dalam hidup kita kita mempertanyakan apa ya posisi yang lebih ideal dari hidup kita dan itu gak dipertanyakan sama orang gak dipertanyakan sama semua orang sebenarnya gak dipertanyakan sama orang-orang yang terlena sama hidup hidup yang penuh dengan bergerimang kebahagiaan semua orang-orang self-juris orang-orang self-farm tuh orang-orang dengan suasatu punya blessing tanda kutip untuk melihat dunia lebih dalam dan punya kesempatan untuk punya kesempatan untuk menciptakan hidup yang lebih baik singkat kata self-juris dan self-farm adalah tanda kalau detik itu detik itu adalah kita manusia kuat yang masih berjuang untuk mendapatkan hidup yang ideal untuk mendapatkan hidup yang kita inginkan daripada menyerah dan kemudian hilang dan menyerah itu bukan gak cuman suicide teman-teman menyerah itu bisa berarti kalian mencari kebahagiaan toh menyerah itu bisa jadi kalian mencari kekuasaan toh menyerah itu bisa jadi kalian menyakiti orang lain mengeksploitasi orang lain itu menyerah gak cuman suicide menyerah dan kalian tidak melakukan itu sekian oke terima kasih Kak Reza ini saya share screen ada kenangan dari Panitia terima kasih oke terima kasih Kak Reza oke ada ada tipe namanya oh sorry nanti kita perbaiki ya oke Kak Reza mungkin sebelum kita mengakhiri saya mau izin dulu untuk ditampilkan dulu video dari I Feel You supaya teman-teman semua bisa konsultasi kepada tim Edukons dalam program I Feel You agar bisa saling membantu saling merangkul teman-teman semua silahkan Panitia mungkin dari Kak Wiwi di share screen selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman Panitia. Di kolom chat sudah ada daftar hadir untuk teman-teman bisa isi agar mendapatkan sertifikat dari EduKons. Oke, saya akhiri. Semoga semua ilmu-ilmu dari Kak Resa ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Bisa untuk di-share ke teman-teman kita semua yang punya keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri. Mari saling berempati untuk menolong orang lain yang butuh dirangkul, butuh untuk dipedulikan.